Di sebuah hutan di Sulawesi, hiduplah seekor singa yang sangat kuat dan besar. Ia sering memangsa penghuni hutan, kadang juga pergi perkampungan untuk mencari mangsa. Singa yang berbadan besar dengan memiliki zakar-zakar yang tajam sering pergi ke perkampungan. Hal itulah yang membuat banyak penduduk merasa ketakutan. Saat ia akan meninggalkan perkampungan, singa itu melihat seekor binatang lewat dan berlari dengan sangat kencang. Singa segera mengejarnya, namun ia kehilangan binatang itu. Singa terus bergerak mencarinya, oh ternyata kamu kanjil, mau pergi kemana, kenapa harus tergesa-gesa, tanya singa. Tubuh kanjil gemetar saat singa besar itu menghadangnya. Kanjil, apakah kamu tidak tahu siapa yang datang ini? Tanya singa, maaf beginda raja, tentu hamba tahu siapa paduka raja penguasa hutan ini. Jawab kanjil. Kanjil akhirnya menemukan ide. Raja, sebenarnya saya mau menemuimu, namun ada singa yang sangat besar dan kuat menghalangi hamba. Ucar kanjil, ada singa besar dan kuat di hutan ini selain aku, dimana dia? Tanya singa, benar beginda raja, ada singa lain selain dirimu. Akan aku tunjukkan dimana tempatnya, jawab kanjil. Kanjil segelap berangkat mengantar singa itu. Sesampai di sumur tua, kanjil itu berkata, disinilah tempat singa itu beginda raja. Kata kanjil sambil menunjuk ke dalam sumur tua itu. Singa itu melihat ke dalam sumur, ternyata benar. Ada bayangan singa besar. Kemudian ia mengaum seketika itu juga, terdengar auman yang lebih keras di dalamnya. Ia begitu marah dan langsung terjun ke dalam sumur tua itu. Setelah sampai di dasar sumur, ia mencari-cari singa besar itu, namun ia tidak dapat menemukannya. Ia baru menyadari kalau itu hanya bayangannya saja. Ia kemudian berusaha naik ke atas sumur, namun tak berhasil. Singa terus berusaha keras untuk naik ke atas. Ia berteriak memanggil kanjil. Berkali-kali ia melompat dari sumur itu, sehingga akhirnya ia kehabisan tenaga dan tewas di dalam sumur tua itu.